Tiga hal mendasar tentang doa Kristen Ini kadang-kadang yang jadi problem kita Saya coba membahasakan yang sederhana Next Nah ini Tiga poin ini Tiga poin ini saja Pertama Paradigma yang benar Kalau paradigma mu Pemahaman mu tentang doa Salah Yang gak diberkati Salah kok Dua Arah Keblat yang benar Di Kristen juga ada keblat Ada Ada Nah kalau keblatnya kleru Kristen loh ini Ya gak diberkati Tiga Motivasi yang benar Yuk kita coba cermati Yang pertama dulu Nah Paradigma itu apa? Saya tulis disitu Paradigma adalah Cara dasar dalam berpikir Dan memahami Tentang doa yang benar secara Kristen Jadi paradigma itu Cara berpikir Itu Cara berpikir Yuk kita lihat Oh ini Next Doa Doa Bukan Kewajiban Ini Kristen ya Tapi Kebutuhan Bisa kan Membedakan Kewajiban Sama kebutuhan Kalau makan Kebutuhan Apa kewajiban? Kebutuhan Bayar pajak? Pakai sim? Kewajiban Kalau nyetir motor Atau mobil Hati-hati Kebutuhan Supaya kita Selamat Doa Ibu bapak Kristen loh ini Bukan Kewajiban Tapi Kebutuhan Pak Yang lain Gak usah ngomong Yang lain Saya tahu Kan saya dari sana Kalau ada berani Melupakan Doanya Mereka Itu Lebih besar Dosanya Dari Berbuat Zina Mabuk Maupun korupsi Jadi Berjina Mabuk Korupsi Itu kecil Yang penting Ojolali Doa Sebab Kalau doa Di sana Itu Bukan kebutuhan Tapi Kewajiban Nek Kristen Ora Itu Nih Ayatnya 1 Thessalonica 5 Ayat 17 18 Tetaplah Berdoa Punya Pergumulan Apapun Bunuk Kayak Apapun Stres Menghadapi Beban Yang berat Firman Tuhan Katakan Tetaplah Berdoa Menangis Sedih Duka Tetaplah Berdoa Mengucap Syukurlah Dalam Segala Hal Sebab Itulah Yang dikandai Allah Di dalam Kristus Yesus Bagi Kamu Jadi Itu Untuk Kebutuhan Mu Bukan Untuk Tuhan Doa Itu Kebutuhan Mu Kalau Punya Pergumulan Kesulitan Yondungo Karena Itu Alat Untuk Berhlasi Dengan Tuhan Yang Mau Ujian Takut Gentar Dungo Yang Mau Ujian Skripsi Atau Cari Sekolah Doa Ujian Nasional Doa Itu Kebutuhan Mu Bukan Kewajiban Beda Yang Lain Beda Maka Doa Yang Benar Seperti Ini Jurus Pertama Kalau Paradigmanya Salah Doa Kewajiban Wah Harap Turu Terus Melayang Kewajiban Tuhan Mau tidur Dungo Rasopan Mana Dungo Karong Apa Ya di Kristen kan Tidak Diatur Iya Tapi kita Kan Tahu Etika Kita Kan Tahu Kita Kan Tahu Etika Kita Kan Anak Anak Tuhan Kita Bukan Sekedar Hambah Kan Kita Tahu Doalah Ditoto Kebutuhan Kebutuhan Itu yang pertama Kebutuhan Ibu Ibu Bapak Bapak Mbah Mbah Ayah Ibu Anak Adik Yang remaja Kebutuhan Sekarang tantangan kita makin berat Tidak mungkin kita Tidak berdoa Bahaya Bisnis Bisnis Tani Tani Wirausaha Doa Itu Penting Melayani Mau Pergi Kemarin Saya Ngajak tim Ke Kami Joro Itu ya Doa Karena Semuanya Bisa Terjadi Doa Itu Landasan Yang pertama Yang kedua Adalah Paradigma Doa Tentang Kiblat Pak Kiblat Ngetan Nopo Nopo Ngelor Mungkin Ada yang bertanya Nanti dulu Lihat dulu Arah Kiblat Yang benar Artinya Adalah Buka Di Google Atau apa Yang namanya Kiblat Itu apa Kiblat Adalah Yang Dituju Oleh Orang Beriman Dengan Doa Yang Benar Karena Kita Ini Orang Kristen Maka Kiblat Yang Dimaksud Adalah Kiblat Secara Kristen Nopo Nes Nah Bukan Arah Mata Angin Jadi Tuhan Tuhan Kiblat Kita Gitu Itu Lah kok Isa Dasar Apa Yohanes 4 ayat 24 Sorry Bukan 24 Apa itu Allah itu Roh Allah itu Roh Dan Barang Siapa Menyembah Dia Harus Menyembah Dalam Roh Dan Kebenaran Allah itu Roh Jadi Yang penting Bukan Pakaiannya Yang Penting Bukan Asesorisnya Yang Penting Bukan Ritualnya Yang Terakhir Wah Enak Ini cepat Yang terakhir Nah Bukan Ritual Namun Esensial Doa Dengan Motivasi Yang Benar Saya Setiap Malam Begitu Mendengar Ada yang Sakit Saya Pasti Berdoa Tanya Istri Saya Berdoa Baik Untuk Jemaat Ataupun Bukan Jemaat Yang Saya Tahu Pasti Berdoa Bukan Ritual Tapi Esensial Dengan Motivasi Yang Benar Untuk Apa Untuk Memohon Belas Kasih Tuhan Supaya Dijamah Dan Dipulihkan Doa Melintas Batas Doa Tidak Harus Kalau bisa Bagus Nili Nganu Ngewongke Ngaroke Tapi Kalau tidak Doa Tetap Saya pesan Ke Bumurni Kalau ada warga Yang di Panti Waluyot Tolong Saya diberitahu Karena Saya Mengutamakan Pertama-tama Doa Ini Motivasi Kalau Ini Ritual Motivasinya Keliru Doa Hanya Untuk Dirinya Sendiri Dalam Hal Yang Tidak Benar Maka Ditulis Disitu Tentang Ya Kubus 4 Itu Ya Kamu Mengingini Sesuatu Tapi Kamu Tidak Memperolehnya Lalu Kamu Membunuh Kamu Iri hati Tapi Kamu Tidak Mencapai Tujuanmu Lalu Kamu Bertengkar Dan Kamu Berkelahi Kamu Tidak Memperoleh Apa-apa Karena Kamu Tidak Berdoa Ini Kata Ya Kubus Maka Penting Untuk Berdoa Atau Yang Saya tulis Merah Ini Jangan-jangan Kita masuk Yang Ini Yang Ayat 3 Atau Kamu Berdoa Juga Tapi Kamu Tidak Menerima Apa-apa Karena Salah Berdoa Lalu Doanya Salah Nelpon Mirip Salah Nomor Yang Tidak Tekan Orangnya WA Mes Bener Nami Kokean Kudunim Buri Songo Ditambahi Songo Songo Yura Tekan Yura Tekan Salah Karena Kamu Salah Berdoa Sebab Yang Kamu Minta Itu Hendak Kamu Habiskan Untuk Memuaskan Hawa Napsumu Pak Kalau Yang Yabes Tadi Itu Memohon Dan Dia Baca Yang Yabes Sebelum Itu Dia Orang Yang Terhormat Artinya Apa Dia Punya Track Record Dia Punya Kehidupan Iman Yang Bagus Lalu Dia Memohon Untuk Dipakai Tuhan Kalau Kita Tidak Memiliki Itu Jangan Teutri Yabes Karena Kalau Diberkati Bukan Dekat Tuhan Malah Jauh Dari Sejarah Saya Mau Ajak Doa Itu Harus Dengan Motivasi Yang Benar Doa Harus Dengan Motivasi Yang Benar Doa Bukan Sekedar Ritual Nah Tiga Hal Ini Yang Harus Kita Cermati